Pemirsa hampir dipastikan gagal maju Pilgub Jakarta 2024 Anies Baswedan justru menyampaikan pesan melalui akun X-nya untuk jangan pernah putus asa. Dalam cuitan terbarunya di akun media sosial X, Anies mengutip pernyataan dari René de Klerk, penulis asal Belanda yang juga pernah dikutip wapres pertama Republik Indonesia Mohamad Hatta. Anies menulis, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Anies menutup cuitannya dengan kalimat, jangan putus asa dan jangan pernah menyerah untuk Indonesia, kata Bung Karno, tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Meski tidak menyinggung langsung terkait Pilgada Jakarta, namun publik mengartikan cuitannya ini berkenaan dengan gagalnya dirinya maju di Pilgub. Berdasarkan hasil survei terakhir, 94 persen pemilih PKS di Jakarta ternyata tetap menginginkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, bukan Ridwan Kamil. Meski begitu, PKS mengklaim tidak akan ditinggalkan pemilihnya meski partai yang mengambil keputusan yang melawan arus suara akar rumput. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera, PKS yang akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilgada Jakarta, dinilai seakan meninggalkan keinginan para pemilihnya. Hal itu tergambar lewat hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, yang menemukan ternyata sebanyak 94 persen pemilih PKS di Jakarta menginginkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, bukan Ridwan Kamil. Bahkan ketika nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil disodorkan kepada para responden, Anies tetap unggul dalam hasil surveinya. Yang terbaik itu artinya menurut masyarakat, bukan menurut segelintir elit. Nah kalau kita tanya masyarakat, ya maunya itu ada Anies, maunya ada Ahok, maunya ada Ridwan Kamil gitu kan. Nah kalau kita lihat, kalau kita mendengarkan aspirasi mereka, sebetulnya idealnya nama-nama yang diinginkan itu, itulah putra putih terbaik di Jakarta yang diinginkan. Namun sayangnya kelihatannya itu tidak mungkin bisa terpanuhi. Ini kan konteksnya dalam data tadi adalah ketika yang bersaing dua nama itu, ketika satu lagi tidak ada, ya kan mereka nggak punya pilihan lain. Pilihannya either dia akan memilih paket yang ada atau mungkin tidak datang ke TPS, itu satu hal yang mungkin kita perlu kaji lebih lanjut. Sementara bagi PKS, meninggalkan Anies dan beralih ke Ridwan Kamil dari Koalisi Penguasa adalah upaya terakhir PKS. Demi bisa berlayar di Pilkara Jakarta. Jurubicara PKS, Muhammad Holid menyebut, PKS yakin tidak akan ditinggalkan pemilihnya, meski partainya mengambil keputusan yang melawan arus akar rumput. Apa yang terpantau dengan survei itu, denyut nadinya kami juga sudah tangkap, ya. Jadi bahwa kami, Partai Kalian Sejahtera, juga sudah memberikan dukungan kepada Mas Anies Baswedan di opsi yang pertama. Jadi, dalam Majudi Pilkada, ada ambang batas. Ambang batas itu persyaratan untuk bisa perahu ini berlayar. Dan hingga bahkan detik terakhir kami sebelum deklarasi Ridwan Kamil Sesuono pun, itu... ... ... Terima kasih.